Intro Selamat pagi, salam sujatera Isu kali ini mendapat liputan yang meluas Hampir berpuluh-puluh bahkan beribu-ribu orang share balik video ini Dan juga ada yang telah memberikan komen yang luar biasa Anda janji dulu, Anda akan memberikan komen untuk konten kali ini Tulis dalam ruangan komen ini Karena ianya berkaitan dengan isu paling panas dalam politik Malaysia sekarang Berkaitan dengan pengampunan dan juga pembebasan Najib Ini satu keputusan, ini satu gesaan yang saya pikir saya tak boleh terima dan saya tak setuju Apabila seorang ahli politik dan juga veteran mengatakan RM42 juta kecil Zaid minta Anwar bebaskan Najib Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak demi rakyat Saya tak pasti adakah untuk demi rakyat atau demi parti Kerana apa kepentingan Najib untuk rakyat pada masa ini Kalau Najib dibebaskan apa yang rakyat dapat sebenarnya itu yang menjadi persoalan Dan apabila Zaid Ibrahim memberitahu RM42 juta kecil Zaid minta Anwar bebaskan Najib Saya pikir RM42 juta itu pertama bukan kecil Itu sangat besar Itu bukan satu jumlah 4 ringgit 20 sen kah? 420 ringgit kah? 4.200 kah? Bukan Ini satu jumlah bernilai jutaan ringgit Kalau disalurkan kepada rakyat Malaysia yang miskin Pasti dapat membantu meningkatkan hidup seseorang itu Selain itu Bukan saja nilai ini adalah nilai yang besar Ia juga melibatkan rasuah Dan ia melibatkan nilai integriti Walaupun nilai itu hanya RM10 Kalau ianya melibatkan rasuah Nilainya itu sangat besar Pengaruhnya sangat besar Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim Apabila menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim Untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak Demi rakyat Kita semua rakyat Malaysia Kita berdoa Supaya Datuk Zaid Anwar Ibrahim Tidak terpengaruh sama sekali Dengan gesaan Permintaan Zaid Ibrahim ini Untuk membebaskan Najib Dengan mengatakan RM42 juta itu kecil Katanya Jumlah RM42 juta itu Nilai dalam kes rasuah SRC Internasional Yang Najib disabit bersalah Hanyalah perkara kecil berbanding kes lain dalam negara Apa yang dimaksudkan oleh beliau ini Sehingga dia kata Rasuah SRC Internasional RM42 juta itu kecil Itu bukan tentang nilai duit Itu bukan tentang nilai berapa ringgit Tapi itu ialah nilai moral Dan nilai masa depan Malaysia Kalau ini jadi satu sandaran Ianya akan menjadi duluan yang amat berbahaya kepada Malaysia Bayangkan Kalau lah ini yang diambil Sebagai satu sandaran Dan duluan Orang yang akan terima rasuah RM420 ribu Akan mula tersenyum Karena Dianggap Terlalu kecil Berbanding RM42 juta Dan Hanya perkara kecil Dibanding Kes lain dalam negara Saya bingung Saya hairan Apa maksud Zaid Ibrahim Membandingkan kes lain dalam negara Yang lebih besar Apa kes yang lebih besar itu Itu Yang menjadi persoalan kita Pada pendapat saya Kes Najib inilah yang paling besar di Malaysia Bukannya Kes Yang lain-lain Kerana Rasuah RM42 juta itu Bukan jumlah yang sedikit Kehadapan Perdana Menteri Anda perlu ubah fikiran tentang Najib Demi rakyat Bebaskan dia Kata Zaid Ibrahim Dalam pilihan raya negeri Yang akan datang ini Kerajaan Madani Perlu menang Anda perlu jadi Perdana Menteri Untuk beberapa tahun lagi Ciap Zaid Hari ini Saya pikir Najib dibebaskan pun Tidak akan memberikan Apa-apa nilai tambah Kepada kerajaan Madani Kerana Kerajaan Perpaduan Yang ada sekarang ini Ianya bukan Tentang Najib Tapi Ianya Tentang Kerajaan Malaysia Yang mahu Menghapuskan Rasuah Yang mahu Memberhentikan Nilai-nilai Bobrok Seleweng Dalam negara ini Zaid Ibrahim berkata Amno kini Dalam keadaan lemah Dan hanya Najib Yang mampu Membantu Parti itu menang Dalam PRN Yang akan Diadakan Di enam negeri Nanti Menjadi persoalan Besar Dalam kepala Otak saya Ialah Sejauh mana Kebenaran Yang Zaid Kata ini Yang mengatakan Hanya Najib Yang mampu Membantu Parti Amno menang Saya fikir Itu satu Andaian Semata-mata Kerana Belum ada Bukti Kalau Najib Keluar nanti Saya fikir Bukan menjadi Menang Tapi menjadi Beban Dengan Pembebasan Najib itu Ianya Pasti menjadi Peluru hidup Peluru Untuk Parti Perikatan Nasional Gabungan Perikatan Nasional Menyerang Pula Kerajaan Madani Dan saya Fikir Itu akan Membebankan Belum Keluar lagi Sudah Membebankan Bayangkan Kalau sudah Keluar Dan yang Baru-baru Ini pula Isu Paling hangat Pula Ialah Apabila Didedahkan Zaid Ahmad Zaid Hamidi Telah pun Ke penjara Berjumpa Dengan Najib Tun Razak Ini pun Sudah Boleh Menjadi Sesuatu Senjata Untuk Menyerang Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan Ini kan Pula Kalau Najib Keluar Itu Bukan Saja Memberi Beban Kepada Kerajaan Perpaduan Tetapi Itu Boleh Menjadi Punca Utama Kekalahan Kerajaan Perpaduan Walaupun Zaid Ibrahim Mengatakan Sudah Tentu Dia Sudah Didapati Bersalah Tetapi Dalam Same Of Things 42 Juta Adalah Small Change Kata Beliau Saya Fikir Kesedaran Zaid Ibrahim Bahwa Najib Didapati Bersalah Ini Ini Satu Yang Bagus Tapi Saya Fikir Najib Tidak Mampu Membuat Apa-apa Impak Kepada Pilihan Raya Negeri Yang Akan Datang Ini Lagipula Kata Zaid Ibrahim Mulai Sekarang Rasuah Adalah Perkara Yang Sudah Berlalu Dibuat Kepimpinan Anda Yang Tegas Dan Bersih Tiada Siapa Boleh Kata Anda Berlebut Dengan Rasuah Jika Mengampuni Najib Saya Fikir Ini Pemikiran Yang Jangkal Yang Sangat Tak Boleh Saya Terima Kerana Apabila Rasuah Yang Didapati Bersalah Belum Sempat Menjalani Belum Sampai Setahun Pun Dipenjarakan Keluar Dengan Begitu Segera Itu Akan Memberi Satu Isyarat Gambaran Yang Tidak Sepatutnya Kepada Perdana Menteri Kita Oleh Sebab itu Kita Berdoa Semoga Datuk Sri Anwar Ibrahim Tidak Membebaskan Najib Mengikut Apa Yang Dikatakan Oleh Zaid Ibrahim Ini Zaid Ibrahim Kemudian Memberitah Malaysia Kini Bahawa Dia Hanya Menyatakan RM 42 Juta Dalam Kes Bekas Perdana Menteri Itu Lebih Kecil Berbanding Kes Rasuah Lain Yang Melibatkan Ratusan Juta Atau Malah Berbilian Ringgit Saya Tak Peduli Adakah Itu 10 Ringgit 20 Ringgit 200 Ringgit 42 Ringgit Atau Sebagainya Ia Tetap Namanya Rasuah Kecil Besar Tetap Rasuah Dan Tetap Kesalahan Besar Saudara-saudara Sekalian Terima Kasih Kena telah menonton Naziling Unity Share video ini Kita jumpa lagi Bye Bye